Intro Suatu hari, suami istri pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar Persediaan kayu bakar mereka memang hampir habis dan musim hujan akan tiba Jika tak segera mencari kayu bakar maka mereka tidak bisa memasak selama musim hujan Kayu-kayu di hutan akan menjadi basah dan tidak bisa dinyalakan untuk memanaskan tungku Kita harus segera mencari kayu bakar Istriku Bisakah kau membantuku? Aku akan membantumu mengumpulkan kayu bakar Keduanya segera bersiap-siap berangkat Entah mengapa, hari itu tidak ada banyak kayu yang bisa dikumpulkan Sampai dengan tengah hari belum ada cukup kayu untuk dibawa pulang Setelah beristirahat sejenak mereka pun melanjutkan pekerjaannya dan berjalan semakin jauh hingga sampai ke tepi sungai Waikil Istriku, bagaimana kalau kita berhenti sebentar di tepi sungai ini? Aku merasa sangat haus dan penat Aku juga sangat lelah Air sungai itu pasti akan terasa sangat segar jawab istrinya Mereka berdua lalu duduk di tepi sungai meminum airnya dan melepaskan lelah Saat sedang menikmati pemandangan tepi sungai mata sang suami tertumbuk pada sebuah lubang besar Lubang itu tertutup dedaunan dan dari kejauhan sang suami melihat sesuatu berwarna putih Ia pun penasaran dan berjalan mendekati lubang tersebut Dipangkasnya dedaunan yang menutupi mulut lubang agar ia bisa melihat lebih jelas apa yang berada di dalamnya Tak lama kemudian dilihatnya bahwa benda putih tersebut adalah telur Bukan sembarang telur sebab ukurannya besar sekali Jumlahnya ada enam butir Sang suami pun memanggil-manggil istrinya Istriku, kemarilah Lihat apa yang aku temukan di sini Istrinya mendekat dan terheran-heran melihat ukuran telur yang tak biasa Telur apakah itu? Entahlah, mungkin telur burung elang Bagaimana kalau kita membawanya pulang? Pasti enak jika dimakan Pada akhirnya suami istri tersebut langsung memasukkan telur-telur ke dalam kantung noken Kemudian dibawa pulang ke rumah untuk dimasak Setibanya di rumah, telur-telur tersebut pun disimpan dengan baik Keesokan harinya, kejutan lain menyambut suami istri tersebut Ketika hendak menyiapkan hidangan Tiba-tiba mereka mendengar sesuatu Istriku, apa kamu mendengar suara berbisik-bisik? Kata suaminya dengan penuh tanda tanya Betul suamiku, saya mendengarnya Coba kamu periksa dulu Kata istrinya dengan keheranan Ketika sang suami mencari asal suara Ia sangat terkejut ketika melihat lima butir telur Telah menetas dan berwujud empat orang anak laki-laki dan satu orang anak perempuan Sedangkan satu butir telur lagi telah mengeras layaknya sebuah batu Telurnya menetas jadi manusia Istriku coba kamu lihat kemari Teriak suaminya dengan penuh keheranan Iya, sebentar suamiku, kata istrinya Sang istri pun menghentikan pekerjaannya dan buru-buru berlari menghampiri suaminya Ada apa suamiku? Kenapa kamu berteriak-teriak, tanya istrinya Lihat Kamu lihat itu istriku Teriak suaminya sambil menunjuk ke arah telur-telur itu Astaga, kata istrinya dengan sangat terkejut dan penuh keheranan Lima orang anak muncul dalam balutan kain putih yang bersinar Pertanda bahwa mereka diturunkan dari kayangan Suami istri amat senang mendapati anak-anak tersebut Dan merasa doanya telah dikabulkan Tuhan Wahai anak-anak yang lucu, kalian adalah keturunan raja kayangan Saya akan merawat kalian dengan baik, kata istrinya dengan senang hati Keempat anak laki-laki diberi nama War, Betani, Dohar, dan Mohamad Sementara, sang anak perempuan diberi nama Pintole Waktu berlalu, kelima anak tersebut semakin beranjak besar War, Betani, Dohar, Mohamad, dan Pintole dikenal sebagai anak-anak yang rajin bekerja dan berbakti Semakin dewasa, kelimanya semakin giat membantu kedua orang tuanya Agar tidak perlu bekerja dengan susah payah Lahan pertanian yang mereka kerjakan menjadi makmur Dan berkembang sampai ke empat pulau besar di sekitar Teluk Kabui Oleh karena itu, bukan hanya kedua orang tuanya Masyarakat desa dan sekitarnya turut mengagumi kebaikan anak-anak ini Tanggung jawab apapun yang diberikan orang tua Pada anak-anak selalu dijalankan dengan baik Kepatuhan pada orang tua dan berguna bagi lingkungan Membuat ayah dan ibu, kelima anak-anak sangat bangga Rasa sayang yang begitu besar Pada kelima anaknya membuat sang ayah ingin meninggalkan warisan sebelum ajal menjemputnya Kemudian, sang ayah mulai menyiapkan sebuah rencana besar untuk War, Betani, Dohar, Mohamad, dan Pintole Di tengah kebahagiaan mereka, terjadi sesuatu yang membuat satu keluarga kecewa Pintole jatuh hati dengan seorang pemuda yang tidak disenangi oleh keluarganya Meski pemuda pilihannya tidak direstui Pintole tetap bersikeras untuk melanjutkan hubungannya Memilih untuk memegang teguh pilihan hidupnya, Pintole dengan berat hati harus melepas hadiah yang sudah disiapkan ayahnya Pintole akhirnya pergi meninggalkan saudara-saudara, dan kedua orang tuanya Pintole berlayar menaiki cangkang kerang besar, yang terdampar hingga membawanya dan pemuda pilihannya di Pulau Numfor Meski kabar mengenai Pintole sudah tersiar ke segala penjuru pulau, masyarakat, desa, dan sekitar tetap menaruh rasa simpati Pada sang ayah dan ibu Karnawar, Betani, Dohar, dan Mohamad setia menjaga nama baik keluarga dengan mematuhi nasihat kedua orang tua mereka Dengan berjalannya waktu, sang ayah semakin beranjak tua Tibalah hari yang sudah dinantikan sang ayah untuk keempat putranya Sang ayah memanggil keempat anak laki-lakinya, untuk membagikan warisan Ternyata, masing-masing anak dihadiahkan satu pulau War diberi Pulau Waigio, Betani diberi Pulau Salawati, Dohar diberi Pulau Lilinta, dan Mohamad mendapatkan Pulau Waiga Sang ayah berpesan, agar mereka selalu menjaga pulau-pulau tersebut, dan segala isinya dengan baik Keempat anak-anak tersebut kemudian pergi, dan menetap di masing-masing pulau yang telah dipercayakan oleh sang ayah Semakin hari war, Betani, Dohar, dan Mohamad semakin dikenal sebagai sosok yang tekun dan bijaksana Hingga sang ayah akhirnya meninggal dunia, keempatnya mampu metaati janji mereka Bukan hanya nasihat orang tua, warisannya pun mereka jaga Masing-masing anak tersebut berkuasa, bahkan menjadi raja atas pulaunya masing-masing Pulau-pulau tersebut tumbuh subur dan makmur Penduduk di sekitarnya juga hidup bahagia dan sejahtera Dari sinilah kemudian lahir nama Raja Ampat Empat orang raja yang berkuasa atas gugusan pulau yang subur dan sejahtera Sementara satu telur lagi yang mengeras menjadi batu Saat ini dikenal dengan nama Kapat Lai Telur tersebut diperlakukan seperti layaknya raja oleh masyarakat sekitar Sehingga telur raja yang berwarna putih tersebut Bahkan diberi ruangan tempat bersemayam Lengkap dengan dua batu berupa patung yang bernama Men Moro dan Men Metem Yang berfungsi sebagai pengawal di kanan-kiri pintu masuk Setiap tahunnya telur raja tersebut dimandikan Kemudian air sisa mandinya telur raja tersebut Juga disiramkan sebagai pembaptisan suku KW queensi sebagai pengawal di manusia